Bikin bisa cindih Yang rame jodohnya Kalau radenya enak-enak bisa dia Pada inbox baik atau gue suruh minta maaf lah Emang dua yang salah Tapi aku ada karir Disitu ada gak? Gak ada ya? Selayak yang kau tahu Betapa kau gak punya mau Kau telah membuat netizen membuli kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Miss Fitri Jangan lupa Miss Fitri pakai trik ya Yang baru gabung, yang baru kenal Jangan lupa salam kenal gue Miss Fitri Yang paling cerewet, bawel, triwis pokoknya Yang paling heboh Semuanya yang di Depok, Tanggera, Bekasih, Ciawi Pokoknya Cipanes, Cinci semuanya ya Pokoknya kumpul aja disini Jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya guys Dukung gue ya Oke, yang tadi udah denger suara gue Gimana pastikan kalian bakalan tahu Lagu apa yang barusan gue nyanyiin Ini dia seputar sosial media Lagi sangat viral di Jagat Raya Apalagi ya berhari-hari, berjam-jam, bermedudnya Selalu kabarnya tentang Yang lagi viral itu Zinidin Zidane Yang lagi menurutkan gaya-gaya artis-artis penyanyi ya Dan disini gue bakalan nge-reaction Video-video yang kocak sih sebenernya Dan juga ini adalah cermin atas dari dasar perilaku Yang dilakukan seolah penyanyi pendatang baru ini ya Zinidin Zidane Seperti apa sih? Kayaknya seru banget deh ya parodi-parodinya Ya kayak apa? Ini dia Cikidot Oke welcome back into my channel Tipi Bang V3 Yang seperti sudah kalian ketahui Bahwa lagi rame-ramenya Marak-maraknya itu adalah Kasus yang Zinidin Zidane Yang saat ini lagi viral banget Yang lagi jatuh-jatuhnya Di saat ketenaran dia telah tiba Dan itulah ujiannya ya Apalagi dia tuh seorang pendatang baru Yang membuat netizen itu Geram akan tikah lakunya Bersama Triswaka Yang menirukan gaya-gaya penyanyi artis Indonesia Yang sangat famous Yang sangat terkenal ya Tapi dibalik perilakunya itu Ada satu kelakuan yang membuat netizen itu Geram, marah Dan sampai ada yang memparodikan Zidane ini Zinidin Zidane ini ya Penyanyi ngamen Dari angkirian ke angkirian Dari kafe ke kafe mungkin ya Tapi pada saat itu Mungkin dia lagi live ya Ada permintaan Untuk mengikuti gaya-gaya penyanyi Dituruhkan seperti Rejal Armada Dan juga salah satunya adalah Andika Kangen Band Ngomong-ngomong tentang Andika Kangen Band Kalian pasti sudah tahu ya Dari profil dan performance Dari seorang Andika Kangen Band itu Yang dari dulu merintis Dari nol banget ya Penyanyi ngamen juga Itu dari nol banget Menitik karir Dan sampai lagu-lagunya itu Kita tuh apal banget ya Walaupun banyak yang Baiknya menghujat Banyak yang menghina Tapi anehnya itu pada apa Lagunya ya Tapi kalau jujur Kalau gue tuh suka banget Sama lagu-lagunya Gue ngapa dulu dengan gaya Gaya rambut lo yang polem ya Tapi bagi gue This is okay Yang penting itu Menurut gue lagu Dan suara-suara yang dicutakannya Dikutip dari Kompas.com Ya Triswaka dan Zinidin Zidane Kehilangan ribuan subscriber Usai parodikan Andika Kangen Band Waduh Ya itu bumerang Buat dia juga ya Terutama buat Zinidin Zidane Ya jadi itu banyak Merugikan sekali untuk dirinya sendiri ya Jadi dikutup dari Jakarta Kompas.com Penyanyi spesialis Cover Triswaka dan Zinidin Zidane Jadi topik hangat Yang ramai dibicarakan Di media sosial Karena aksi parodi mereka Hmm ya Seperti apa sih parodinya Ya coba kita lihat Ini dia Check it out Aku mohon kau mengerti Cobalah kau tawakan hati Mungkin di saat ini Setakan hati Jadi video saat Triswaka dan Zinidin Zidane Parodikan gaya Bernyanyi Andika Kangen Band Jadi perkara Penyanyi pendatang baru itu Ramai dihujat Netizen Hingga Dilayangkan somasi Oleh Andika Wadidaw Bukan Om Deddy Kobusher Aji yang bisa somasi Yang disomasi Jadi Andika juga Hal itu membuat Triswaka dan Zinidin Zidane Bergantian mengunggah Permintaan maaf Di akun Instagram Pribadi mereka Wow Wadidaw Permintaan maaf Triswaka ramai Dikomentari oleh Musisi Tanah Air Yang lebih senior Daringnya Seperti Ivan Seventeen Dide Hijau Daun Dan Ruri Republik Jadi harus hati-hati ya Para penyanyi IPF Datang baru Yang gak usah Sosok gaya-gayaan Atau Sebenarnya itu mungkin Hanya bercandaan Tapi bercandaan Anda Membawa malapetaka Untuk Anda sendiri ya Jadi kita harus pelan-pelan Melangkah pelan-pelan Tentang udah terkenal Dan Anda bisa Berbuat seenaknya Tanpa memikirkan Hal-hal yang bakal Mergulikan diri Anda sendiri ya Dan Sampai itu juga banyak banget Parodi-parodi yang Keluar ya Dan jadi viral banget Sumpah ya Seperti apa sih parodinya Ini dia Kita simak Cikidot Jidan 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 Pake lelaguan sih lu Pake lelaguan sih lu Banyak gaya Ya Cuman normal-normal aja Jidan Iya normal Normal aja dah Bukan jidan itu Mbak E Bukan Anak buahnya Haji Husein Yang rame jidan mana sih Itu masih buca Yang luruh waktu Aduh bodo amat Yang pertama Gue viral Gara-gara Ojol nangkep Maling kena pukul Nah Yang kedua Viral Gara-gara Bagi mojek Ketiduran Di jalan Eh Tiga karami Viralnya Gara-gara Salah sasaran Kata disangka Mirip Jidan Suruh minta maaf Maandika Lah Elah Gue viral Rade Enak-enak Bisa Bagaimana yang penting Viral Penan Coy Bener ya Ya ampun bang Yang penting viral Bersyukur tuh bang Artis Koper Diujat Netizen Karena memparodikan Gaya bernyanyi Andika Kangen Band Wow Emang kenapa Nyanyinya Kenapa nyanyi Dari jaman dulu Soal suara Dan karya Andika gak usah Diragukan Yang perlu Diragukan Dari jaman dulu Penampilan Bener Penampilan Termasuk Termasuk Keren 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 banget Kalau kita Tidak suka Dengan orang Yang paling gak Kita bisa Menghargai karyanya Bener banget Nih Kak Onyot Orang pada Inbok Baik Katanya Gue suruh Minta maaf Emang Gue yang Salah Yang terkenalnya Lewat Tak perlagu orang Yang pengame Nangkringan Abis aja Memang mirip doang Beda Mirip Mirip Bener Bener Ayo minta maaf Aduh bang Pacul Dia kagak salah Tapi suruh Minta maaf Gak pape bang Meminta maaf Lebih baik sih Bener Lebih baik Memang minta maaf Duluan deh Walaupun lu gak salah Lu gak salah Cuman kayak Muka lu aja yang salah Kenapa lu bisa mirip Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Masih bang Pacul lagi guys Teruntuk buat bang Jidana Selain minta maaf Kepada Andika Lah gak apa aja dulu Ya minta maaf Harusnya minta maaf Kepada saya juga Kenapa ya Karena Anda sudah Mengkapur muka Sumpah Mengkapur mukanya Dia Minta maaf Iya bener Lu kenapa yang Kagak 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 Mesomasi sekalian Kapur muka Baru kali ini Gue denger Kapur muka Anjir Anjir Kok perlagu bang Bukan muka Muka tuh emang Udah dari lahir Diciptakan 7 manusia itu Kita sama di dunia ini Yang mirip Mungkin abang termasuk Dalam dirinya ya Ini ada lagi ya Begitu ngeliat Jujur kan Gue agak kecewa Adiknya dan triswa Akhirnya bertemu Cewanya langsung Halo Anak-anak Ngapain sih Bikin kayak gini Wow Ini video ternyata buat gue Baru sadar Memang buat gue Gue makasih Makasihnya kenapa Ya itu kualitas mereka Merendahkan diri mereka sendiri Betul bang Betul banget ya Terus pas tadi lo bilang Belakangnya Begitu ngeliat Zidan Kayak Iya Ngeledek gitu Ketauan Kalau ngeledek Keliatan sih Orang yang Bener-bener Akhirnya Adika dan triswaka Bentuku Di Uyakuya TV Tuh ya Yang pengen Lebih nonton Lebih jelas lagi ya Boleh di link deskripsi Di Uyakuya TV Disitu ada ya Obrolan Bersama Triswaka Uyakuya Dan juga Zinidin Zidane Permintaan maaf Disitu Ya Kayaknya kalian aja Yang goreng itu Kayak Apa ya Akhirnya Jireh minta maaf Aku enggak nih Sama kalian Panik Enggak Aku enggak panik Karena memang kita Enggak ada sama semua Seperti paku yang menancap Di pohon Bisa dicabut Tetapi bekasnya Tidak akan pernah hilang Jaga hati Jaga lisan Apalagi Lagi bulan puasa Kita tidak boleh Membuli Itu jadi Mengurangi Pahala kita Tuh Akhirnya Jireh minta maaf Tapi dia awalnya cuek Mungkin dia belum Belum merasa Kalau dirinya itu Waduh ini sesalah Ini Si cover paling bersakiti Iya aku Tukang cover Tapi aku ada karya Situ ada enggak Enggak ada ya Wow Tapi aku tukang cover Aku berkaya Situ Aku berkarya Situ ada enggak Sebenarnya karya Masing-masing itu Berbeda-beda ya Tingkat Apa Volumenya itu Berkaryanya sebagai apa Gitu loh Yang namanya Meng-cover Itu mungkin Banyak Sekarang yang Di kanal youtube Banyak banget Cover-cover musik Cover-cover lagu Dan mungkin Salah satunya Ziniden Zidan Ini adalah Yang paling beruntung Yang banyak Suara-suaranya itu Disukai oleh Masyarakat luas Ya mungkin Anda Yang termasuk Orang yang beruntung Ya walaupun Di luar sana Sudah banyak suara Lebih bagus Daripada Anda Fokus Sama Zidan Dia kepanasan Makan gorengan Guys Dia kepanasan Makan gorengan Guys Ampun Dia kepanasan Yang apa Ini yang namanya Pihang Horeng Pihang Horeng Pihang Horeng Dan ini ada Permintaan maaf Triswaka atas viralnya Video parodi Andika Masa Kangen Ben Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Triswaka Ya Dengan adanya video ini Saya ingin meminta maaf Dengan Bang Andika Kangen Ben Dan juga Kangen Ben Itu Bang Rizal juga Dan juga buat Bang Rizal Armada Karena dengan adanya video Tri memparodikan Gaya Bernyanyi Semoga aja Dengan adanya video ini Abang-abang Memaafkan Salah Tri Mungkin Tri waktu itu Tidak tahu Ya Permintaan maaf Triswaka atas viralnya Video pribadi Andika Mahesa Wah Bener-bener Bener-bener Bener banget ya Akhirnya mereka Keduanya itu Telah meminta maaf Di akun Instagramnya Masing-masing Jadi Kalian harus berhati-hati Bahkan padahal Itu Lagu-lagu Kangen Ben Itu sangat menyentuh Di hati loh Apalagi Para-para pemuda-pemuda Yang dari tahun berapa Termasuk gue juga Itu banyak banget loh Sampai gue Aduh Terharu banget nih Dari hati Mungkin kalau gue Sampai nyanyi Mungkin sambil Ingat zaman pacaran Dulu guys Kumohon Kumohon kau mengerti Apalagi yang Apalagi yang cinta Pendatang baru Ini pendatang baru Halo dulu dong Disapa dulu dong Yang namanya Kita lagi di atas Kita harus ingat Kita harus ingat Pada saat kita Nol itu seperti apa Jadi jangan terlalu Memegar-megarkan hidung Apa sih ya Oke pokoknya Semoga semuanya sukses Dan kembali normal Aman Sepulsa ya Dan Bapak Kangen Ben Babang Adika juga Semoga selalu Sehat selalu Silaturahmi juga terjaga Antar sesama Semua penyanyi Di pelosok Seluruh Nusantara Oke sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sya'am Tabe